karena kan kebetulan aku tergabung di dalam relawan kesetiakonan sosial itu masih di bawah naungan dinas sosial pemprov juga nah itu kan ada advokasi sosialnya tuh di misi jab jadi masih berkesinambungan dan pekerjaan aku juga di basicnya itu pendidikan dan ada tentang advokasi pendidikannya juga makanya oh balance nih jadi mau coba ikut nah ini merupakan pageant pertama juga yang aku ikuti alhamdulillah winner ya alhamdulillah oh lawannya tuh kayak muda-muda cantik-cantik pintar-pinter pengalamannya udah banyak sedangkan aku tuh baru dan ya tergolong usia yang paling dewasa ya disitu umur aku kan 23 tahun sedangkan masih banyak peserta yang di bawah 20 tahun nih jadi awal-awalnya itu kurang percaya diri tapi selama proses mengikuti ternyata bukan dari standar kecantikan atau umur aja oke welcome back to podcast mimpi meraih inspirasi bersama Palkomtec OP oke halo Palkomter setelah sekian lama nih ya gak ketemu sama Pak Weita sebagai hot podcast kesayangan kita podcast mimpi hari ini kita ketemu lagi nih seperti biasa bersama narasumber-narasumber spesial dan kali ini kita kedatangan dari salah satu pageant di Sumatera Selatan yang baru aja selesai grand final ini kita langsung aja undang runner up ini ya ya finalis apa pemenangnya ya berarti winnernya ya hari ini langsung aja kita kenalan sama Sinta halo Sinta ini Sinta winner ya grand final tanggal 21 kemarin boleh kenalan dulu Sinta oke sebelumnya perkenalkan nama aku Sinta Mediasari aku merupakan winner Miss Hijab Sumatera Selatan tahun 2024 oke yang 21 April kemarin berarti masih hangat-hangatnya nih ya sensasinya iya gimana sih rasanya terpilih menjadi winner Sinta awalnya kaget soalnya gak nyangka kalau misalnya kepilih jadi winner dari Miss Hijab Sumatera Selatan tahun 2024 karena kan finalis lain itu juga semuanya berbakat semuanya cantik semuanya pintar-pintar jadi masih gak nyangka aja kalau terpilih menjadi winner Miss Hijab Sumatera Selatan tahun 2024 emang Sinta nyangkanya jadi apa tuh? gak nyangka awalnya ikut tuh kan karena tertarik ya karena kan advokasinya itu kan lebih ke arah sosial dan pendidikan sesuai dengan organisasi yang aku ikuti di bidang sosial dan juga sesuai dengan pekerjaan aku juga nih di bidang pendidikan jadi tertarik untuk mengenai titel yang didapet itu kan sebenarnya bonus ya tapi ternyata mendapatkan titel winner itu alhamdulillah alhamdulillah ya karena memang kita kadang gak terlalu percaya diri tau-tau kita bisa dapat yang wah gitu ya itu berkat usahanya Sinta juga nih persiapannya berapa lama sih dari awal audisinya? dari awal audisi itu udah kurang lebih satu bulan dari masa prakarantina sampai karantina itu kan karantinanya tiga hari ya di asrama haji terus prakarantinanya itu udah dua minggu sebelum karantina dimulai oke nah sebelum kita kulik ya cerita di misi hijab kita mau kenalan dulu aslinya Sinta nih orang mana? kalau aku aslinya orang Palembang udah lama tinggal di Palembang aslinya memang orang Palembang pernah di luar atau gak emang di Palembang? dari dulu di Palembang oh Palembang dimananya? di Palembang aku tinggalnya di daerah bukit oh bukit jadi alumni unsri ya jurusan apa? iya benar di jurusan pendidikan keluarga negaraan kenapa tuh pilih itu? karena awalnya itu kan suka tuh pelajaran PPKN tuh jadi kan pas bingung mau jadi guru mau jadi guru apa ya jadi ada dua opsi pilihannya itu PPKN sama bimbingan konseling tapi alhamdulillah diterima awalnya itu di pendidikan keluarga negaraan apa sih yang bikin Sinta tuh suka sama PKN? karena ya banyak mempelajari tentang Indonesia ya bagaimana cara menjadi warga negara yang baik bagaimana cara kita belajar mengenai tentang kenegaraan kita dan lain-lain itu ya bikin tertarik gitu ya biasanya tentang sosial gitu ya iya sosial juga ada Sinta anak keberapa sih? kalau aku anak pertama anak pertama dari? dari dua bersaudara oke jadi adiknya masih kecil kah? adik aku dua tahun bedanya dari aku 2002 2002 cewek ya? cewek cewek ini dua bersaudara cewek biasanya deket ya biasanya curhat-curhat gitu kan terus dari kuliah di PKN nih ya sejauh ini menurut Sinta ada gak sih yang disesalin dari pilihan itu atau waduh ini benar nih kayak gitu kalau sejauh ini sih Alhamdulillah aku ngerasa aku udah pas banget disini karena aku juga suka dengan pelajaran-pelajaran yang dipelajari karena kan itu kan berhubungan dengan hukum sosial dan segala macemnya itu kan memang aku basicnya disitu nih di anak IPS banget memang dari SMA terus mengenai sekarang itu Alhamdulillah kan PPKN itu kan cuma satu ya di Polembang dari universitas lain itu belum ada Alhamdulillah jadi kan untuk prospek kerjanya itu kan lebih besar dibanding yang jurusan-jurusan keguruan yang lain jadi aku ngerasa kayaknya udah pas banget nih di PPKN kayak gitu oke selama di Unsri ikut organisasi apa aja? kalau organisasi aku ikut BEM ya sempet ada di bagian advokasi terus jadi sekretaris dinas PSDM nih di Himpunan Mahasiswa PPKN Unsri itu aja sih sebelumnya oke kenapa sih misalnya nih ya kalau misalnya dari jurusan ke PJ itu kan lumayan ini ya maksudnya lumayan agak jauh juga gitu kan misi hijab gitu kan apa nih yang bisa Sinta jadiin patokan ikut gitu? jadi patokan ikut tadi ya balik lagi kayak memang di misi hijabnya itu kan ada advokasi tentang pendidikan sama sosial sesuai dengan organisasi yang aku ikuti sekarang karena kan kebetulan aku tergabung di dalam relawan kestia konek sosial itu masih di bawah naungan dinas sosial Pemprov juga nah itu kan ada advokasi sosialnya tuh di misi hijab jadi masih berkesinambungan dan pekerjaan aku juga di basicnya itu pendidikan dan ada tentang advokasi pendidikannya juga makanya oh balance nih jadi mau coba ikut nah ini merupakan pageant pertama juga yang aku ikuti Alhamdulillah winner ya Alhamdulillah Alhamdulillah jadi kerjanya sekarang dimana? kalau kerja aku sekarang kerjanya di SMA Sri Jaya Negara sama di SMP Quran Prenership Indonesia sama ada di satu bimbel bimbel kedinasan yaitu bimbel padi oke banyak ya keren-keren keren di usia segini udah keren banget gitu ya sekarang menurut Sinta nih ya apa sih Sinta yang Sinta yakin aduh aku bisa nih masuk ke Miss Hijab gitu sampai akhirnya percaya diri jadi winner gitu karena kan so pasti percaya diri itu jadi hal pertama nih ya untuk ikut ini kan karena banyak orang yang bisa banyak hal tapi dia gak percaya diri nah apa nih yang ditanamin Sinta ke diri Sinta? kalau jujur awalnya itu kurang percaya diri karena lihat dari peserta yang lain itu muda-muda apalagi ada anak SMA kan aku juga ngajar anak SMA nih jadi oh lawannya tuh kayak muda-muda cantik-cantik pintar-pintar pengalamannya udah banyak sedangkan aku tuh baru dan ya tergolong usia yang paling dewasa ya disitu umur aku kan 23 tahun sedangkan masih banyak peserta yang dibawa 20 tahun nih jadi awal-awalnya itu kurang percaya diri tapi selama proses mengikuti ternyata bukan dari standar kecantikan atau umur aja tapi ada value lain yang dinilai selama proses penilaian di Miss Hijab Sumatera Selatan jadi kan memang percaya diri dulu lah yang penting gitu kan terus apa sih Sinta yang pengen penasaran nih yang bikin yang Cinta kan pasti ada advokasinya juga kan apa yang Sinta sampaikan di Miss Hijab siapa tau itu jadi salah satu alasan Cinta terpilih nih oke kalau advokasi aku sendiri itu aku lebih ke arah pendidikan ya seperti yang aku sampaikan karena aku basic utamanya memang di dunia pendidikan jadi aku lebih mengangkat di dunia pendidikan nih dan apa yang aku akan laksanakan program ke depannya itu kan aku mau meningkatkan supaya penurunan buta huruf di Indonesia nih terutama di Sumatera Selatan jadi kan kita kan banyak sekali ya aku kan tergabung di Relawan nih ternyata masih banyak banyak sekali anak-anak itu yang bisa dikatakan belum bisa membaca nih baik itu udah SD ataupun udah SMP ternyata literasinya tuh masih kurang nah disitu yang aku pengen tekankan bahwasannya literasi itu penting nah jadi seputar pendidikan itu yang aku bawa ke Misijab Sumatera Selatan gitu oke keren-keren itu bisa gabung di Relawan itu awalnya gimana sih? kalau Relawan itu aku pertamanya tau dari Instagram ya terus aku ikut jadi Relawan akhirnya udah berjalan hampir satu tahun lebih dan sekarang itu lagi proses juga di yayasannya ya itu kan ada yayasannya itu ada perekrutan yang kedua batch kedua dari Relawan Kestiaakawannya Sosial nah sekarang lagi proses membentuk rumah Tafis Al-Hadi sama rumah belajar ceria nih jadi fokusnya ada di untuk anak-anak yang Tafis nanti akan dibisudakan terus akan diberikan insya Allah beasiswa ya terus sama peningkatan pembelajaran dari siswa-siswa yang ada di dekat sana yang direkrut untuk proses pembelajarannya itu jauh lebih baik karena yang dipilih itu rata-rata anak-anak yang bisa dibilang kurang mampu dan pembelajarannya itu masih kurang pengetahuannya itu masih kurang kayak gitu sih oke berarti Sintani lebih lumayan konsen ya ke arah pendidikan gitu ya lebih tertarik juga iya bener oke oke keren-keren kan karena kan memang sebenarnya banyak nih yang anak-anak yang gak bisa baca gitu ya iya bener dan itu biasanya kalau Relawan kayak gitu untuk cari-cari untuk anak royang anak-anaknya gitu yang gak bisa baca biasanya ada kelompok belajarnya sendiri atau gimana kalau dari Relawannya itu ada kurikulum tersendiri nih kalau di sekolah kan juga ada kurikulum nih nah di rumah belajar itu ada kurikulum nanti dikelompokkan dulu nih kira-kira yang mana yang oh udah lumayan lancar bacanya atau yang belum sama sekali misalnya kalau di rumah Tafis itu ada yang belum bisa baca ikrok dari ikrok sama sekali itu dikelompokkan dulu untuk belajar tulis ija-iyahnya terus kalau yang udah lancar difokuskan untuk menjadi seorang Tafis yang dimana harus minimal menghapal jus 30 seperti itu itu yang ngajarnya dari Relawan itu iya ada sama ada tentor terlatihnya juga disitu nanti itu biasanya berapa orang dalam kegiatan di dalam kegiatannya itu semuanya terlibat tapi untuk pengajaran dari rumah Tafis dan rumah belajar cerianya itu ada 2-3 orang lokasinya dimana? kalau lokasinya itu ada di jalan ini ya apa namanya arah Lemabang Lemabang itu di jalan Ratu Anum oke lumayan jauh iya lumayan jauh mainnya kesana nih ya untuk anak-anak Jakabaring agak jauh ya jauh benar-benar jauh tapi memang sih syukurnya sekarang zaman sekarang anak-anak itu udah banyak banget yang terbuka pikirannya untuk gabung Relawan ya benar-benar sekarang itu keren ya kadang mereka udah terbuka hatinya untuk melihat banyak yang membutuhkan bantuan kayak gitu karena kan banyak ya banyak juga rombongan yang gak terpantau gitu kan anak-anaknya kayak gitu dan menurut Sinta seberapa apa namanya rencana ke depan di misi Jawa apa nih yang mau proker pertama yang mau dikerjain tentunya kalau proker pertama sesuai dengan advokasi yang aku sampein awal itu berkolaborasi ya karena kan untuk mewujudkan program kerja itu gak cukup aku sendiri tapi melibatkan banyak orang itu lebih baik jadi aku sama Relawan Kesti Akunan Sosial sama misi JAP Sumatera Selatan tentunya ingin lebih fokus ke arah advokasi masing-masing karena kan setiap finalis memiliki advokasi nih jadi bukan advokasi aku aja yang harus dijalankan tapi advokasi finalis lain juga dijalankan kalau aku fokusnya tadi kan di dunia pendidikan oh misalnya menurunkan tingkap putah huruf misalnya terkhususnya di wilayah Sumatera Selatan nah kalau teman-teman lain itu ada banyak juga misalnya kalau Lesya nih misalnya kalau Lesya itu lebih ke arah bagaimana seorang perempuan itu tidak hanya terpaku pada kodrat seorang perempuan aja tapi bisa berkarir juga kayak gitu karena memang banyak ya yang harus kalau soal perempuan gitu kan benar dan relawan ini bersyukur sih benar kayak anak-anak muda lebih banyak kegiatannya yang positif ya gitu ya dan untuk kedepannya nih ya misi hijab kan nanti bakal next ke nasional iya benar ke nasional apa nih yang mau disiapin sama Sinta sekarang kalau disiapin pasti banyak ya jadi mengenai advokasinya harus dimatengin terus program kerjanya terus segala sesuatunya baik itu hal dari pakaian pun itu kita harus persiapkan karena kan untuk melaju ke nasional itu kan bukan melawan dari satu provinsi yang sama aja tapi dari provinsi yang lain jadi pasti semuanya tuh finalis-finalisnya tuh hebat-hebat jadi butuh persiapan yang matang iya apalagi mentalnya benar aduh ketemu ini sih itu iya 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 dan itu provokernya yang sama atau harus beda juga kalau provokernya itu sama tapi lebih dimatengin aja benar dan nanti itu kira-kira dalam waktu dekat atau masih agak lumayan lama juga rencananya kalau gak salah itu di bulan November nanti dilaksanain di Jogja karena winnernya Miss Hijab Indonesia tahun kemarin itu pemenangnya dari Yogyakarta oh berarti nanti kalau menang Sumsel di Sumsel aduh keren-keren ya amin ya siapa tau ya aduh seru nih bakalan dilahirin sini ini katanya pernah kan kita undang Miss Vera juga nih katanya kan ini dari tahun 2023 yang pertama dan ini yang lumayan uah gitu ya karena persiapannya matang dan menurut Sinta apa sih yang diingat selama karantina selama pra-karantina apa yang paling diingat nih momennya karena kan ketemu teman-teman baru yang beda-beda usia gitu apa nih yang diingat kalau pengalaman serunya selama mengikuti Miss Hijab Sumatera Selatan itu pada masa karantina karena sebelumnya aku tuh gak pernah tinggal ataupun nginep nih di tempat yang selain rumah aku jadi untuk pertama kalinya aku keluar dari zona nyaman terus nginep ya dimana satu kamar itu aja empat orang terus ketemu orang baru sharing-sharing dan ya kalau kita karantina itu biasanya ketat ya misalnya jam bangunnya makin ketat terus di setiap jamnya itu harus tek-tek-tek misalnya kegiatan apa yang dilakukan jadi waktu itu pernah sering kena marah juga tuh karena kan itu kan belajar kedisiplinan tapi disitu sih serunya karena kan kita banyak belajar dari orang-orang yang berpengalaman disitu jadi banyak banget hal-hal seru kayak gitu tapi dari kerjaan ngedukung semua ya alhamdulillah ngedukung terus pas menang apa nih kayak aduh apa yang hal pertama yang pas disebutin namanya kan menang apa nih yang dirasain Sita pas pertama kali tuh sensasinya bingung karena awalnya aku kira bukan aku kan pas lagi pengumuman itu kirain aku tuh yang juara duanya tapi ternyata Miss Amira yang pemenang tahun kemarin itu naruh mahkotanya ke kepala aku jadi sempet aku bingung kan jadi aku diem padahal harusnya aku harus langsung nung-unduk karena aku takut bukan aku ternyata aku pas ditaruh mahkotanya itu ternyata aku jadi masih kaget sampai sekarang tuh masih gak percaya kalau misalnya jadi winner di misi Jakarta kayak gitu tapi terus gimana nih pulang datang tapi orang tua ya datang ibu yang datang gimana tuh pertama kali aduh menang nih kayak gitu kalau ibu sih excited selalu ya karena ibu tuh kan orangnya tuh ceria banget jadi dalam berekspresi tuh lebih aktif kayak gitu jadi pas diumumin tuh ibu tuh jauh lebih excited terus teman-teman juga kan datang ada teman-teman kerja teman-teman dekat itu datang jadi alhamdulillah ya berjalan dengan lancar juga diiringi dengan support yang lainnya ya pasti support orang tua doa orang tua juga gitu kan iya iya keren 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 memang sih kalau misalnya jaman-jaman karantina biasanya ketemu sama temen baru terus nginep bareng kayak aduh ketemu orang kayak gini gitu kan kenal sama banyak karakter gitu kan bener banget dan yang paling dewasa jadi ada gak sih kayak misalnya nih kan yang paling dewasa nih ya sop pasti harus lebih mantauin adik-adiknya kayak gitu kan bener-bener apa sih misalnya ada kejadian lucu yang diingat kalau kejadian lucu tuh banyak sih cuman kalau di dalam kegiatan karantina itu kan harusnya panggil miss ya sesama finalis tuh panggil miss tapi banyak finalis lain tuh manggilnya bu guru bu guru karena pekerjaan aku kan jadi bu guru bu guru bantuin ini dong jadi kan awalnya tuh kayak gak enak kan kalau dibilang kayak gitu karena kan sesama finalis tapi melihat anak-anak yang lucu-lucu ya menurut aku karena kan banyak anak SMA tuh jadi udah kayak aku anggap anak aku sendiri jadi lucu aja kayak itu kalau dipanggil bu guru bu guru jadi kayak kesannya tuh lagi di sekolah padahal sebenernya lagi karantina kayak gitu jadi emang 3 hari berefek juga gitu ya kenal karakter apalagi kan tinggal bareng apalagi menghadapin tuntutannya bareng gitu ya dan namanya Miss Hijab pegang apa namanya itu title winner gitu ya pasti punya tanggung jawab besar gitu kan dan next nih yang menurut Sinta yang harus dirubah dari Diri Sinta kayak misalnya untuk persiapkan ke nasional apa nih yang mau dirubah dulu kayaknya kalau yang harus diubah mungkin karena aku tuh orang yang gak on time bukan gak on time sih lebih kayak ngeduluin orang lain kalau Miss Veranya ngasih amanat atau pesan tuh kalau kita ke nasional kita itu boleh berteman tapi kita ingat juga kalau disitu kita sedang berkompetisi nih jadi kita harus tahu oh misalnya kalau kita lagi disuruh kumpul kita jangan nunggu-nunggu orang lain harus cepat-cepat datang ke lokasi yang dituju karena disitu kita harus tahu juga harus menempatkan posisi juga bahwa disitu kita tuh sebagai peserta sebagai finalis kita boleh mementingkan orang lain tapi kita juga ingat tujuan kita apa disitu gitu ya karena memang kalau cewek ini kan ayo ayo teman-teman baru gitu ya tapi harus ya itu benar sih tapi kita harus lihat juga kan itu kan kompetisi gitu kan nilai apapun yang kita lakukan dinilai gitu kan oke nah next itu kira-kira boleh gak sih ikut misalnya nanti ada audisi pageant lain gitu kira-kira boleh gak kalau sebenarnya itu tuh kan kita harus fokus dulu nih bukan dari masalah misi jabnya aja atau apa kalau aku pribadi kalau kita udah ada planning nih misalnya mau dikirim ke nasional ya fokusnya ke situ dulu kalau misalnya kita ikut pageant lain di dalam waktu berdekatan kan itu kan kurang kurang tepat ya karena kan kita harus fokus ke satu hal dulu supaya hal yang kita lakukan itu berjalan dengan maksimal oke tapi misalnya kan ini tahun 2025 pemilihan lagi itu udah boleh gitu ya insya Allah udah boleh oke keren sih ya Sinta di usia segini ya tapi jadi pengalaman baru juga kan ikut-ikut pageant kayak gini apalagi nanti di Jogja gitu kan mewakili kayak misalnya tanggung jawab Sumatera Selatan ya di bawah gitu kan namanya dan untung sejauh ini ya Sinta gimana kerjaannya nanti next takut ganggu gak kalau dari pekerjaan tuh sebenarnya ganggu tuh gak terlalu sih cuman kalau kita ikut kegiatan misalnya hal-hal yang bisa ada duty nih kita harus izin dulu kan gak mungkin kalau kita mau ngejalani sesuatu ada di jam sekolah kita gak izin dulu karena kan izin itu penting karena kan kita kalau kerja juga harus profesional kan jadi kita tidak bisa meninggalkan sembarangan pekerjaan kita jadi kalau ada sesuatu yang penting harus izin dulu tapi insyaallah sekolah mensupport sejauh ini oh iya apalagi di beberapa tempat kan Sinta Nengajar jadi kayak misalnya izin satu ya satu ngizin satunya belum tentu iya benar nah itu next nanti jadi PR juga jadi PR banget benar apalagi nanti banyak kan proker-proker yang harus dilakuin tapi sejauh ini udah pernah ikut relawan setiap kawan kan bisa gak terwaktu bisa gak terwaktu oke ada gak sih Sinta yang next terakhir nih yang mau disampaikan ke teman-teman semua ya siapa tau nanti ini kan Palkom Tech ini kita di LKP kalau yang Opimall LKP ini tempat kursus komputer bahasa Inggris sama sekarang ada Calistung nah siapa tau nanti next ada dari Palkomters yang mau jadi misi hijab gitu kan ya atau pageant-pageant lain ya apa nih yang harus disiapin dari Sinta boleh gak ada kata-kata untuk teman-teman semuanya kalau untuk pesan-pesannya sih bagi orang yang mau ikut pageant pastinya percaya diri ya seperti yang kakak bilang tadi karena kan kalau gak percaya diri takutnya kan kita ketutup nih sama peserta-peserta lain terus kita harus pahami juga kalau kita tuh semuanya tuh pasti punya value masing-masing jadi kalau kita mau ikut pageant karena kita gak cukup cantik aja tapi pintarnya juga ada terus tingkah lakunya juga ada jadi semuanya tuh harus balance jadi gak hanya cantik atau gak hanya pinter ataupun hanya berahlak baik semuanya tuh harus balance gitu sih intinya percaya diri itu jadi buat teman-teman yang ngerasa aduh aku pengen nih mikut tapi takut kalah itu yang penting percaya diri aja dulu kita gak pernah tau siapa tau rezekinya disana itu jadi pengalaman juga gitu kan oke terima kasih banyak nih Sinta untuk semua ceritanya keren banget nih semoga next ya kita sharing-sharing lagi sama bisi cap lainnya juga jadi pengalaman ya sharing-sharing ya next semoga sukses selalu lah ya untuk Sinta nanti boleh kalau misalnya Sinta mau coba-coba kita kerjasama sama relawan setiap kawan disini boleh tim relawan biasanya berapa orang kalau relawan itu kurang lebih ada 20 orang oh 20 orang boleh lah nanti pelatihan disini ya mudah diatur mudah diatur oke itu dia Malcolm Ters ya ada kesimpulan tadi dari Sinta pokoknya tetap percaya diri ya yakin sama kemampuan masing-masing pokoknya jangan ragu lah ya siapa tau iseng-iseng jadi winner gitu kan oke terima kasih ya Malcolm Ters untuk info yang lebih lanjut tentang kursus bisa langsung via Instagram di at palcomtech.op jangan lupa saksikan podcast mimpi ya pokoknya tonton yang lain-lain juga banyak inspirasi dari narasumber spesial lainnya ya oke terima kasih Malcolm Ters saya Meita pamit undur diri bersama Sinta kita akhiri wassalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati